Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, Adik-adik para Sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santa Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomasegan Juga para Sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada salam sehat, semangat, berkah dalam dan senantiasa berbahagia pula Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Minggu tanggal 16 Januari tahun 2022 Hari Minggu Biasa kedua Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa Dalam nama Bapak, Putra, dan Roh Kudus, Amin Allah Yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau mengatur segala yang di langit dan di bumi Dengarkanlah dengan rela permohonan-permohonan umatmu dan berilah damemu bagi kami pada zaman ini Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama dikau Dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa, Amin Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 2 ayat 1 sampai dengan 11 Pada waktu itu ada pesta perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu Ketika mereka kekurangan anggur, Maria berkata kepada Yesus Mereka kehabisan anggur, kata Yesus kepada ibunya Mau apakah engkau daripadaku ibu saatku belum tiba Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan Apa yang ia katakan kepadamu, buatlah Di situ ada enam tempayan yang disediakan untuk pembasuan menurut adat orang Yahudi Masing-masing isinya dua tiga buyung Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah penuh tempayan-tempayan itu dengan air Dan mereka pun mengisinya sampai penuh Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta Lalu mereka pun membawanya Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu Dan ia tidak tahu dari mana datangnya Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya Setiap orang mengidangkan anggur yang baik dulu Dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang Hal itu dibuat Yesus di kanah yang di Galilea Dan merupakan yang pertama dari tanda-tandanya Dengan itu Yesus telah menyatakan kemuliaannya Dan murid-muridnya percaya kepadanya Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih Dalam hidup ini kita seringkali juga mengalami Seperti orang yang punya pesta perkawinan Dengan situasi panik, situasi gelisah, galau Karena apa yang ada dalam diri kita Mungkin begitu mengecewakan Atau tidak sesuai dengan harapan Atau kita penuh dengan kekurangan dan juga kelemahan Sebagaimana yang berpesta tadi kekurangan anggur Namun Maria memahami Bahwa Tuhanlah sumber segalanya Yang melengkapkan segala keperluan manusia Maka Maria pun peduli kepada mereka yang berpesta Kepada kita juga Untuk memohonkan dan percaya kepada Tuhan Dan akan memberikan hal yang menjadi kurang bagi kita Namun akhirnya dilengkapi Karena rahmat Tuhan begitu besar Marilah saudara-saudariku Kita juga dalam hidup ini seperti Maria Yang percaya bahwa kasih Tuhan Akan senantiasa cukup dan berlimpah untuk kita Mujijatnya akan selalu terjadi Dan ingatlah Mujijatnya atau pemberian karunianya itu Jauh lebih baik daripada apa yang kita inginkan Dan kita kehendaki sendiri Sebagaimana tadi Anggur yang berasal dari air Yang diubah oleh Tuhan Yesus Mujijat di kanan Itu kualitasnya lebih bagus Daripada yang telah dinikmati mereka Kita mohon berkat Tuhan Allah akan senantiasa menyatai dan menopang Membimbing kita Kemulian kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu dan panjang segala abad Amin Ya Yesus jadikanlah hati kami Seperti hatimu Tuhan bersamamu dan bersama rohmu kita Semua hidup kita Perjuangan kita untuk tak setia Percaya kepada Allah Yang kasih karunianya sangat berlimpah Untuk hidup kita Senantiasa dibimbing Dilindungi diberkati Allah yang mengakuasa Bapak Putra dan Roh Kudus Amin Sampai jumpa